bismillahirrahmanirrahim saya akan berbagi bagaimana memanfaatkan smartphone terutama untuk mengelola bisnis kita di dalam berjualan secara online di dalam android ini ada fasilitas yang namanya google bisnisku ya dimana google bisnisku ini jarang sekali dimanfaatkan oleh teman-teman khususnya yang menjual jasa maupun barang baik secara langsung maupun secara online ini caranya jadi saya ulangi teman-teman yang pertama adalah pastinya harus membuat suatu akun gmail setelah memiliki akun gmail silahkan buka aplikasi google bisnisku kemudian pilih untuk akun gmail anda disini saya sudah membuat semarang tour guide dan saya akan membuat bisnis baru jika teman-teman belum membuatnya maka silahkan nanti akan muncul seperti ini nah langsung saja ketik untuk saya ingin membuat jasa pembuatan tour quotation seperti ini ya kemudian klik berikutnya ini termasuknya biru perjalanan wisata ya biru perjalanan dan wisata klik berikutnya apakah anda ingin menambahkan lokasi kalau misalnya ingin maka pilih ya kalau tidak maka pilih tidak ini akan muncul di google maps ya sayangnya disini alamat yang sama sudah ada beberapa nama ini saya akan coba ini untuk dengan memilih ya kemudian berikutnya provinsi wajib diisi jawa tengah saya pilih ini tidak cocok ya kemudian pilih kalau misalnya saya pilih semarang bagus ini adalah tempat yang ada pada saya maka saya ingin membuat ada beberapa peta selain semarang bagus juga tour quotation nah apakah anda ingin melayani pelanggan di luar lokasi ini ya saya melayani pelanggan seluruh Indonesia ini saya akan tulis untuk Indonesia saja kemudian klik berikutnya nomor telepon saya gunakan nomor telepon ini situs saya kosongkan dulu karena nanti saya akan membuat situs dengan menggunakan google site klik berikutnya selesaikan dan kelola listingan ini anda dapat mengelola jasa nah alhamdulillah ini ya klik selesai ini sudah terverifikasi ya dengan alamat saya biwadohartoko.gmail kita klik mulai untuk membuat listingan listingan pertama ya disini tampilannya di atas dilihat ini jasa pembuatan tour quotation nah apa yang akan dilakukan pertama kali yang akan kita lakukan pertama kali adalah membuat suatu profil klik profil disini kita siapkan untuk foto sampul foto sampulnya saya gunakan untuk ini nanti bisa kita edit tunggu nanti akan muncul dia disini ada tulisan kuning bisnis anda akan muncul di google setelah ditinjau jika kita sudah punya logo cantumkan logo tapi kalau belum membuat ini tinggalkan dulu ini lihat untuk keringkasannya scroll ke bawah tambahkan jam buka ini penting ini buka kita bisa ketik langsung ya pada pukul 08 gitu tutupnya jam berapa jam 17 selamat 08 ini kalau kita gak memilih jam tutupnya otomatis ke 24 jam saya jumat off aja lah fokus untuk jumatan ya kalau sabtu saya akan pelayanan sampai jam 12 aja terapkan nah kita sudah satu lagi scroll tambahkan url kita belakangan dulu jelaskan bisnis anda ini ini penting jadi kita harus memberikan suatu keterangan singkat ini ada karakternya 750 ini nanti bisa kita edit nih ini contoh aja sudah ini untuk profilnya sudah selesai kita coba tambahkan sampul dulu foto sampul kita cari foto yang pas nah ini sudah lumayan ya perubahan yang akan muncul setelah ditinjau ya ini kita berhenti dulu nanti teman-teman silahkan ikuti untuk bisa bagaimana melakukan postingan seperti ini buat posting pertama kali ya ini kita kembali ke sini setelah kita membuat profil ya untuk profil ini kita bisa bagikan ke media chatting contoh whatsapp nih saya akan bagikan nah ini jadi si penerima nanti akan melihat pemberitahuan seperti ini jasa lihat jasa pembuatan kemudian begitu di klik google page yang masuknya ke halaman Alhamdulillah ini ada notifikasi dari email google google business listing google anda sekarang sudah tersedia sehingga disini bisa kita pastikan bahwa dengan hanya satu akun kita bisa membuat beberapa peta meskipun pada alamat yang sama ini hasilnya lihat di peta penelusuran dan ini bisa kita edit dengan menggunakan akun yang si pembuatnya kita cukupkan dulu untuk materi google business jadi ini yang pertama adalah bagaimana membuat satu profil dan tadi adalah membuat peta ya tadi ya jadi setelah kita membuat profil nanti kita akan membuat satu posting postingan itu ada beberapa pilihan ya jadi dari penawaran informasi produk maupun event nah ini akan sangat menarik sehingga nanti begitu kita membuat suatu banyak posting sesuai dengan jumlah produk yang ada kemudian membuat suatu jadwal itu nanti akan mudah ditemukan pada mesin pencarian google silahkan ikuti untuk bagaimana mengemas produk digital anda melalui postingan google my business terima kasih selamat menikmati